Oke ya, kita coba lanjut aja. Sistem persamaan linier, ini juga keluar sih kemarin. Jadi persamaan linier itu ada dua, ada yang bentuknya itu dua variable. Dua variable itu artinya di sini ada X1, X2 aja. Terus kalau tiga variable, di sini ada X1, X2, X3. Kayak gitu. Nah terus ada yang ini, ada yang kedua garis sejajar dan tidak berpotongan. Nah kalau kedua garisnya ini sejajar nih kayak gini, nggak berpotongan, nah artinya dia tidak memiliki solusi sistemnya. Jadi sistemnya itu tidak memiliki solusi kalau dia sejajar kayak gini. Terus kedua garis berpotongan pada satu titik. Jadi berpotongannya itu di titik ini. Di titik ini, maka sistemnya itu memiliki tepat satu solusi. Terus yang ketiga, kedua garis berimpitan. Jadi garis warna ungu ini sama garis warna biru itu nempel gitu, berdempetan. Jadi artinya sistemnya itu memiliki tak hingga banyaknya solusi. Kayak gitu. Nah terus kalau kita lihat ya di sini, saya coba contohin ada dua buah persamaan linear. Jadi ini persamaan satu, terus di sini ada persamaan dua. Nah kalau kita lihat ya di sini, ini yang di bagian ruas kiri ya. Ruas kiri itu di samping sini. Ini ruas kiri, ini ruas kanan. Nah kalau di ruas kirinya ini, itu kan di bawah, yang di atas ini, yang di atas ini persamaan satu, itu kan kelipatan dua dari persamaan dua. Setuju nggak? Ya kan? Kelipatan dua. Nah artinya kalau misalkan kayak gini. Jadi saya kali dua yang di bawah, ini kali satu tetap ya. Jadi yang di atas itu tetap 4x1 ditambah 2x2, ini sama dengan 4. Sedangkan yang di bawah ini saya kali dua, dia hasilnya 4x1 ditambah dengan 2x2. Hasilnya sama dengan di sini 16 ya. Nah ini kita kurang gitu ya, kita kurang. Kalau kita kurang, ini kan abis ya 0. Ini juga ditambah juga abis 0. Di sini dikurang hasilnya minus 12. Nah kalau kita nemuin kayak gini, kalau kita nemuin sistemnya kayak gini ya, jadi kita nemuin sistemnya kayak gini, itu bisa kita simpulkan langsung bahwa sistemnya itu tidak memiliki solusi untuk sistem yang ini. Kalau kita nemuin 0 sama dengan sesuatu gitu. Nah tapi beda halnya kalau kita lihat yang ini, yang kedua garis berhimpitan. Nah supaya persamaan satu ini itu sama dengan persamaan dua yang di bawahnya, berarti persamaan yang di atas ini, yang satu ini, kita kali 4. Kita kali 4. Jadi kalau kita kali 4 kan persamaan satunya jadi 4x1 ditambah dengan 8x2, sama dengan 1 kali 4, 4 kan. Persamaan satu. Sedangkan persamaan nya 2 sama nih, 4x1 ditambah dengan 8x2, sama dengan 4. Nah kalau kita kurang, ini kan 0 nih, ditambah dengan, ini juga 0 ya, ini sama dengan 0. Kalau kita nemuin 0 sama dengan 0, itu artinya dia memiliki solusi tak banyak, tak hingga banyaknya solusi. Kalau dia 0 sama dengan 0. Tapi kalau kedua ruasnya ini berbeda nih, ruas kiri sama ruas kanannya beda, itu bisa kita simpulkan bahwa sistemnya itu tidak memiliki solusi. Kayak gitu. Jadi bisa kelihatan lah ya, tidak memiliki solusi itu, ruas kiri sama kanannya itu beda hasil akhirnya. Sedangkan kalau memiliki solusi tak hingga banyaknya, itu ruas kiri dan ruas kanannya itu sama. 0 sama dengan 0. Nah sedangkan untuk yang ini, yang berpotongan pada suatu titik ini, dia itu akan berpotongan ketika, persamaan satu dan persamaan dua itu unik. Unik, nggak sama, nggak ada kelipatannya. Kalau ini kan kelipatannya, jadi yang persamaan satu ini kelipatan dari persamaan kedua. Terus juga yang ini, persamaan kedua ini kelipatan dari persamaan satu. Nah kalau dia nggak ada kelipatan-kelipatan kayak gitu, bisa kita simpulkan nanti dia akan memiliki tepat satu solusi, kayak gitu. Nah jadi contoh nih disini, ada contoh soal UTS tahun 2020. Sebenarnya saya belajar dari kesalahan itu sih, jadi saya waktu itu ngasal. Jadi disini, tapi setelah saya pelajari, saya tahu gini, jadi perhatikan SPL berikut ini tahun 2020 ya. nilai alpha dan beta yang memuat SPL tersebut tidak memiliki solusi adalah, ini ada pilihannya nih. Nah menurut kalian yang mana? Berdasarkan penjelasan di slide sebelumnya. Ada yang punya ide? 3 dan 5 loh. Alphanya 3 dan 5. Ya, beta nya 5. Ya, benar yang ini. Jawabannya yang ini. Jadi karena kalau kita lihat ya, jadi persamaan satu saya tulis nih, 3X1 ditambah dengan 5X2, ini sama dengan 20 kan. Terus persamaan kedua, ketika kita milih jawabannya yang ini, alphanya itu 3, berarti 3X1 ditambah dengan betanya itu adalah 5, 5X2 itu sama dengan, disini 15 ya, kita kurang. Kurang. Nah yang ini kan kalau dikurang, 3 dikurang 3 hasilnya 0. Ditambah nih, 5 dikurang 5 hasilnya 0. Nah sedangkan yang ini hasilnya sama dengan 5 kan. Jadi 0 sama dengan 5. Nah berdasarkan di slide sebelumnya, kalau kita nemuin berbeda ya, ruas kiri sama ruas kanannya itu beda, maka disimpulkan dia tidak memiliki solusi. Jawabannya itu yang A ini. Dulu saya sempat berpikir keras gitu, gimana nih caranya nyari ini. Ternyata kayak gitu gitu. Bisa lah ya. Untuk SPL ini. Bisa, bisa. Terus, ini menggunakan invertibilitas matrix. Ini nggak keluar sih, cuman kalian pelajarin aja ya, mengenai invertibilitas matrix. Terus di 2019, itu mengenai aturan Kramer. Nah silakan, untuk aturan Kramer ini, bisa ditonton aja di pembahasan soal UTS 2019 nomor 5. Nomor 5 nanti, kalian tau kan dimana soal UTS ini pembahasannya? Ya. Udah ada yang tau belum dimana? Udah pernah bangkasin ya, Pak? Ada di Youtube sih sebenernya. Nanti saya tunjukkan. Iya itu. Nanti kita coba lihat ya. Pembahasan soal nomor 5.